Kompas.com, tahun 2015 lalu, Rina Rismayanti yang saat itu berusia 25 tahun hilang dari rumahnya di kampung Bojong Nangka, Kelurahan Sukamenak, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasik Malaya. Seng Ayah, Nurgana mengetahui anak gadisnya hilang saat ia hendak salat subuh. Nurgana pun melapor ke polisi. Nurgana seorang diri merawat empat anaknya setelah Seng Isti meninggal dunia. Ia mengatakan bahwa Rina memiliki penyakit di otak sejak SD saat mencari anaknya. Nurgana sempat mendapatkan kabar bahwa anak gadisnya terlihat di Bandung. Baka juga, kisah Rina, gadis Tasik Malaya dikira meninggal 5 tahun lalu dan ditemukan hidup di Deli Serdang. Ia pun pergi ke Bandung dari Tasik Malaya sambil berjualan bakso. Namun Seng anak tak kunjung ditemukan, tapi pas saya susul dan cari kesana tak pernah ditemukan, ujar dia. Nurgana membantah anaknya korba perdagangan orang. Menurutnya Rina meninggalkan rumah atas keinginannya sendiri. Setelah 2 tahun mencari anaknya, Nurgana pun pasrah. Ia menganggap bahwa Rina telah meninggal dunia. Nurgana pun menggelar tahlil dan doa di rumahnya selama 7 hari untuk Rina yang dianggap telah meninggal. Saya sempat menduga sudah meninggal. Bahkan sudah diadakan pengajian tahlilan tiap malam, kata dia. Baka juga, hilang 5 tahun, anak tukang bakso asal Tasik Malaya ditemukan di Medan. Keluarga kagetin kstok ilustrasi ditemukan di Deli Serdang. 5 tahun kemudian, Nurgana mendapatkan kabar bahwa anak gadisnya masih hidup. Rina ditemukan saat terjaring dinas sosial Deli Serdang karena tak memiliki identitas. Rina yang diduga depresi berat kemudian dikirim ke UPT Dinsos Sumut yakni Panti Tuna Sosial Tuna Laras di Berastagi pada Mei 2029 lalu. Selama 9 bulan, Rina tinggal di Panti. Kepala Seksi Pengrehabilitasi Wanita Tuna Susila, Lilis Simamora mengatakan staffnya kemudian berinisiatif mengunggah foto Rina di Faceboog untuk mencari keluarganya. Ternyata usaha tersebut berhasil. Bahkan pihak wali kota Tasikmalaya ikut menjembatani Rina untuk bertemu orang tuanya. Baka juga, sopir taksi online yang ditemukan tewas mengambang di sungai, sempat dilaporkan hilang. Jadi kami punya inisiatif dengan staff dibantu dimasukkan ke Faceboog. Jadi dikomenlah ada yang menjembatani, mulai dari Karang Taruna, Dinas Sosial, Advokat, bahkan sampai wali kota Tasikmalaya, akhirnya ketemu sama orang tuanya, katanya. Melalui komunikasi di Faceboog itu, akhirnya orang tua Rina melakukan video call. Di saat itulah orang tua Rina dan juga Rina menangis, makanya syukur kalilah ketemu keluarga. Waktu video call sama bapaknya itulah, si Rina menangis. Sama-sama menangislah mereka, ia itu bapakku, kata Rina. Bersyukur kalilah, banyak yang membantu, katanya. Baka juga, dua petani kebingungan, 152 batang bibit sawitnya sudah ditanam. Tiba-tiba hilang pihaknya pun mengantar Rina ke Tasikmalaya setelah berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat Jumat, 72-2020. Rina pun dikembalikan oleh pihak Dinas Sosial Tasikmalaya dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Sumber, Kompas.com, Penulis, Irwan Nugraha, Tuan Toro Editor, Aprilia Ika, Farid Asifa.